Hai nih hasil ukuran awal nanti kita mau upgrade ini tempat untuk kalibrasi injector kemudian juga upgrade injector kebanyakan disini yang sudah common rail common rail nih upgrade upgrade jadi ada cumi-cumi darat sudah sampai jam setengah 6 pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya sungking Tranggono di channel saya stmptv ini kita ada di bengkel tempat teman ya ini kita lagi barusan kita tes untuk return dari injector ternyata keempat injector itu return-nya terlalu besar makanya staternya agak panjang ketika habis dimatikan gitu kan memang aku ngerasa agak sedikit panjang setelah saya purging kemarin kita purging habis di purging kok staternya ketika mau dihidupkan kembali agak panjang setelah di cek ternyata ada return-nya terlalu besar jadi empat-empatnya injector return-nya terlalu besar ini kita mau service injector emang datang ke sini kita mau service injector sama kalian kita upgrade injectornya gitu teman-teman kondisinya seperti ini nanti kita bongkarin nanti kita lihatin aja seperti apa caranya karena kalau untuk perbaikan injector ini kalau alatnya nggak lengkap nggak bisa gitu ini kebetulan teman di sini ada alatnya sudah lengkap kita sambil nunggu dibongkar kita sarapan dulu ini injectornya dilepas-lepasin dulu injektornya dilepasin panas masih panas kemudian masuk ke pemeriksaan agar tahu nanti injectornya setelah sebelum dan sesudah di upgrade itu nanti di test band tempat pengukuran itu kondisinya seperti apa kenaikannya berapa semua ada ukurannya dan nanti bisa tercatat gitu ya dan ini alamatnya tempat temen yang bisa di upgrade injectornya adanya di sini ini khusus spesialis diesel ya diesel free class pokoknya nih hasil ukuran awal nanti kita mau upgrade nih mobil-mobil yang pada upgrade injector remap itu juga sama Fortuner yang telah lama bagian depan 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 dep jadi untuk clap in dan clap x itu disetel ulang yang in itu jadi 0,15 dan yang x itu 0,20 jadi biar untuk saluran udara dan saluran buangnya itu kondisinya sesuai dengan upgrade-an injektor oke ini sudah dipasangin semua sudah disetel clap 0,15 sama x nya 0,20 nah ini sudah dipasangin nanti tinggal tes jalan dulu nunggu mobil yang di depan ini cor tunernya selesai dulu kalau cor tunernya sudah selesai baru tes jalan ini ya mobil tua kalau tidak dirawat ya repot makanya mobil tua harus kita rawat mahal kalau untuk perbaikan injektor memang benar-benar mahal jadi buat teman-teman yang pengen diesel common rail itu tidak murah diesel common rail itu kalau terjadi kerusakan atau servis injektornya itu ya mahal di atas 5 juta untuk servisnya kalau mau ganti injektornya ini 3 juta setengah satu kalau rusak satu ya 3 juta setengah rusak dua ya berarti 7 juta kalau rusak empat-empatnya berarti 15 juta gitu ya injektornya tok belum kayak suple pump belum kok kayak sensor-sensornya kayak gitu-gitu lah nah kalau yang 4 tuner yang ini nih ini injektornya satunya seterah 5 juta setengah sampai 6 juta yes bisa dua kali lipat itu yang terbaru 4 tuner gitu jadi ya kondisinya seperti itulah terus kalau suple pumpnya ini tadi saya tanya suple pumpnya ini harganya sekitar 20 juta kalau rusak suple pumpnya gitu kita mau tes jalan dulu oke jadi kita tadi sudah sempat tes kemudian kita sudah lakukan pembayaran untuk biayanya upgrade kemudian cek sekalian dan bersih-bersih dikit-dikit karena kalau pas upgrade itu juga sekalian sama style clap kita habisnya total itu 5 juta 500 untuk perbaikan kali ini dan manfaatnya apa ya itu tadi injektornya jadi fresh kembali terus tenaganya juga lebih enak lagi kalau tadinya itu RPM 2000 ke atas baru apa ada tarikannya tapi sekarang itu di 1500 ke atas tarikannya tambah joss banget tapi kita nggak buat kebut-kebutan intinya adalah kita meriksakan injektornya karena ternyata masih beriksa tadi kan itu returnnya selang baliknya itu bahan bakarnya banyak yang kembali dibandingkan yang disemprotkan ke bahan bakar jadi nggak akurat gitu jadi nggak sesuai antara udara yang masuk sama bahan bakar yang disemprotkan gitu jadi kita sekarang sudah paling tidak nyicil gitu ya nyicil untuk perbaikan air fresh ini karena perbaikan mesin diesel buat teman-teman semua nggak cuma kalau nggak cuma dipakai-pakai aja sih gitu maksudnya dalam artian kalau secara fungsi kemarin secara apa namanya secara dinaikinya kan normal-normal aja nah lari 100 km per jam masih bisa 140 pun bisa gitu tapi yang kita harapkan itu bukan seperti itu gitu kita mau cek juga karena udah lama kan 2008 sampai sekarang mungkin belum pernah di cek anggap aja seperti itu kan gitu jadi kita melakukan pengecekan memang mahal tapi ya mau nggak mau itulah harga yang harus kita bayar gitu kan untuk bisa menikmati diesel injeksi common rail gitu memang untuk perbaikan diesel yang sudah common rail nggak murah gitu ya seperti itu gitu jangan kaget gitu dan sama aja kayak diri kita kita ngerasanya itu badan kita sehat enak fit gitu kan tapi ketika kita medical check up ke dokter atau ke rumah sakit medical check up mulai ada jantung paru-paru gitu kan saluran kencing semua penglihatan sampai ke yang lain-lain gitu kan itu pasti akan kita temukan nah ini yang kurang bagus oh ini yang kurang ini yang ini nah itu seperti itu kita kita juga seperti itu di mobil itu seperti itu jadi kita satu-satu kalau saya kalau saya harus semuanya sekaligus nggak kuat gitu kan karena biayanya terlalu mahal nah ini sepatu-satu injektornya dulu kita perbaiki nanti pelan-pelan pelan-pelan gitu gitu teman-teman semua intinya mobilnya sudah kembali tenaganya full nah kita sekarang mau belok mau ke tempat teman dulu mumpung pas di Jakarta terima kasih saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah mulai gelap ya maghrib jadi udah mandi penumpang mandi dan sekarang masih macet-macetan di Jakarta kalau Jakarta seperti ini ya oke ini hari ini kita lanjut untuk perjalanan lewat Pantura dan buat teman-teman yang ada di Pantura bisa kontek-kontek untuk pengecekan mobilnya free check di wilayah Pantura mulai dari Tegal Brebes Pekalongan Pemalang saya tunggu informasinya sekitar satu jam lagi sambil saya jalan mungkin buat teman-teman yang mau free check dengan saya bisa kontek di nomor saya oke oke bapaknya saya sudah datang itu bisik grandis bukan grandis jadi kita komunikasikan sama bapaknya selamat menikmati menikmati selamat menikmati